Pemisah Pesta Kesenian Bali 2023 sejak seminggu terakhir diguyur hujan. Namun antusiasme masyarakat menonton atraksi seni tradisi Bali tidak pernah surut. Seperti pada pementasan sendratari kolosal SMKN 3 Sukawati Sabtu malam yang membawakan lakon Dewa Ruci atau Bima Mencari Tirta Amerta. Bagaimana keseruan dan maknanya? Mari kita ikuti laporan berikut ini. Sejam sebelum pementasan, kota dan pasar diguyur hujan lebat. Begitu sendratari dimulai, cuaca masih gerimis namun penonton tak beranjak dari tempat duduknya. Pementasan pun berakhir hingga tuntas sekalipun panggung Arda Chandra basah akibat diguyur hujan. Pengamat seni yang juga kurator PKB 2023 Prof. Bandem sangat bangga dengan antusiasme penonton menyaksikan atraksi seni sekalipun dalam cuaca gerimis dan hujan. Ini menandakan bahwa masyarakat Bali sangat rindu dan mencintai seni tradisinya. Semua puncak seni itu ditampilkan di PKB. Dia yakin panitia sudah mengerahkan jurut rang agar tak hujan. Namun yang namanya alam tak selamanya permohonan tersebut dikabulkan. Solusinya pementasan tetap berlanjut atau lokasinya dipindahkan. Setiap kekeluaran disaksikan oleh penonton yang memenuhi di Kejum Arda Chandra ini. Bahkan hujan pun mereka menunggu sampai kita berulang lagi kekuatan komunitasan seperti ini. Ini salah satu kecintaan masyarakat pada keselian Bali dan sekalian terus meningkatkan kualitas komunitasan ini. Pra-penonton memang sangat diperlukan untuk peringkatan komunitas dan diperlukan kepada keselian Bali ini. Sentra Tari Kolosal Dewaruchi Garapan SMKN 3 Sukawati melibatkan sekitar 200 penari. Diawali dengan desakan Korawa di bawah pimpinan Duryodhana yang mendesak guru Drona berbuat sesuatu untuk membunuh orang terkuat di Pandawa yaitu Bima. Awalnya Drona menolak dengan alasan masih saudara Korawa namun akhirnya bersedia juga setelah diprovokasi Sekuni. Bima akhirnya disuruh sang guru mencari tirta amarta di tengah laut. Di pihak Pandawa Dewi Kunti, Arjuna dan saudaranya yang lain sempat menasihati Bima agar menolak perintah guru Drona karena amarta tidak mungkin ada di tengah laut. Namun Bima tetap bersikuku berangkat demi menuhi perintah sang guru. Konflik terjadi saat Bima bertanya pada sang guru Drona apakah benar amarta ada di tengah laut. Dengan nada rendah dan berat hati Drona mengiakkan. Maka berangkatlah Bima hingga berperang dengan naga yang membuatnya tak sadarkan diri. Bima dihidupkan oleh Dewa Ruci. Ia diberkati tirta amarta karena Bima jujur, ikhlas dan setia menjalankan perintah guru dan catur guru. Prof. Bandem menilai tema pementasan saat makna dan lelapan dengan dunia pendidikan saat ini. Untuk mewujudkan SDM berkarakter, siswa diberi banyak tantangan dan tugas oleh guru yang harus dijalankan dengan serius. Kedua, sendratari Dewa Ruci yang mengandung makna bertemunya Kaula dan Gusti atau Atma dan Brahman sang pencipta. Kemudian mengajak kita sadar jika kita jujur, ikhlas dan benar kita akan diberkati anugerah. Kedua, sendratari Dewa Ruci ini atau Nawa Ruci ini memiliki moral story, memiliki kesan moral yaitu kepatutan seorang burit kepada gurunya. Saya rasa ini salah satu syukur yang memberikan pendidikan karakter kepada bangsa kita, kepada anak-anak kita. Oleh karena bagaimana juga tugas seorang guru kepada gurunya harus dilaksanakan oleh murid yang sebegini. Dan inilah salah satu indikkan yang baik, indikkan yang baik dan seorang murid kepada fitur, kepada perintah guru. Sendratari Dewa Ruci selain mengajak kita setia dengan perintah catur guru, juga mengajak masyarakat menyucikan segara atau laut sebagai sumber kehidupan. Caranya dengan menjaga kebersihan dan menghindari perusahaan biota laut. Jika semua perilaku segar ketik itu dijalankan, akan terjadi kesimbangan alam dan kita akan mendapatkan penghidupan dari laut.